Pedang keramat jelit 6 tamat Backslash Di dalam hatinya, yang Giyok sebenarnya merasa girang mendengar pernyataan ini, akan tetapi ia tetap merasa kecewa karena tunangannya yang sangat dibanggakannya itu ternyata anggota pemberontak Sebagai seorang gadis bangsawan betapapun juga sebutan pemberontak yang menghancurkan kota raja menimbulkan pandangan rendah dalam hatinya Maka, ia tak dapat lagi menahan kecewa dan marahnya, lalu ia menangis sambil membanting-banting kaki Kau, kau pemberontak, alangkah akan sedihnya hati ayah, padahal yang bersedih adalah hatinya sendiri, dan pada saat itu ia sama sekali tidak peduli apa kata ayahnya tentang hal ini Sudahlah, moi-moi, jangankah sedihkan hal yang tak berarti ini Sekarang marilah kita pergi ke kuil Tian Hoksi dan menanyakan pikiran Su Chowamu Mendengar ucapan ini, yang Giyok menahan tangisnya dan tanpa banyak cakap lagi ia lalu menuju ke tempat kudanya N. Y. O. Leong yang dapat merabai si hati tunangannya yang kecewa itu, juga tidak mau banyak bicara karena ia maklum bahwa pada saat hati yang Giyok masih panas Percakapan hanya akan membuat gadis keras hati ini menjadi makin marah Kelenteng Tian Hoksi adalah sebuah kelenteng tua yang masih kokoh kuat karena dibangun dari kayu-kayu gunung yang keras dan kuat serta mempunyai tiang yang besar Ukiran-ukiran dan lukisan-lukisan yang terdapat di sekitar dinding kelenteng itu telah luntur warnanya akan tetapi masih dapat dikagumi keindahan dan mutu seninya Di pegunungan Godisan memang banyak terdapat lereng-lereng dan puncak bukit yang indah pemandangannya dan yang mempunyai kuil-kuil besar dan indah Banyak pula di antara kuil-kuil itu yang telah bobrok dan roboh Oleh karena banyaknya tempat-tempat ini di daerah pegunungan Godisan, maka banyak pula pertapa-pertapa yang datang ke tempat itu Di antara para pertapa ini banyak terdapat orang-orang sakti dan berilmu tinggi, maka pegunungan Godi terkenal sebagai tempat yang menghasilkan banyak anak murid yang pandai Oleh karena banyaknya guru-guru yang pandai dan yang datang dari berbagai tempat, maka cabang perselatan Godi banyak sekali macamnya Di antara pertapa-pertapa yang bertapa di situ, terdapat seorang hwosyo yang berkepandaian tinggi dan yang menuntut penghidupan suci Dia ini adalah Kokong Hwosyo yang memilih kuil-tian hoksi sebagai tempat pertapaannya Kokong Hwosyo ini sebenarnya adalah putra seorang menteri di zaman Raja Hawan Tsung yang melarikan diri ke Godisan ketika pemberontakan tartar yang bernama Anlusan memukul kerajaan Dan menteri ini lalu mengasingkan diri dan bertapa di pegunungan itu Putranya, yakni Kokong, menjadi murid seorang pandai di Godi dan sampai tua Kokong menuntut penghidupan sebagai seorang pendeta yang menganut agama Buddha Kokong Hwosyo tak pernah menerima murid, kecuali Pangeran Liu Mokong, karena ia melihat betapa Pangeran ini berjiwa bersih dan jujur Ketika pada waktu mudanya, Pangeran Liu berkelana meluaskan pengetahuan, maka ia bertemu dengan Kokong Hwosyo dan menjadi muridnya Dengan hati sedih, pendeta yang berketurunan bangsawan pula ini melihat betapa kerajaan dipegang oleh Kaisar yang lalim dan hatinya hancur melihat kemelaratan dan kesengsaraan rakyat jelata Akan tetapi apakah dayanya? Sebagai seorang suci yang tidak suka mencampuri urusan dunia, ia hanya memuja saja kepada para dewata agar keadaan yang buruk itu akan berubah menjadi baik Akhirnya terjadilah pemberontakan kaum tani yang berhasil, dan Dambiam Kokong Hwosyo berdoa sambil mengaturkan terima kasih serta mengharapkan perubahan yang baik terhadap nasib seluruh umat manusia Terutama golongan rakyat kecil yang selalu hidup di tingkat terendah dan terpijat Diam-diam pendeta tua ini pun memikirkan keadaan muridnya yang menjadi Pangeran dan memegang jabatan sebagai kepala bagian perbendaharaan Ia maklum bahwa muridnya berjiwa bersih dan tidak ikut menjadi pemeras rakyat, maka ia maklum pula bahwa muridnya itu tentu akan mengambil tindakan bijaksana dalam peristiwa pemberontakan itu Ingin sekali ia mendengar tentang nasib muridnya sekeluarga Oleh karena itu, ketika seorang Hwosyo kecil yang menjadi murid dan pelayannya memberitahu bahwa di luar datang dua orang tamu muda, seorang pemuda dan seorang gadis, yang katanya datang dari kota raja dan membawa berita dari Pangeran Liu Ia menjadi girang sekali dan mempersilahkan mereka itu datang menghadap N.Y.O. Leong dan Yang Giok memasuki ruang dalam dan mereka segera berlutut di depan pendeta tua yang duduk bersilah di atas bangku bundar yang bertelamkan bantal terisi daun-daun kering Sucong, teuculiu Yang Giok datang menghadap, kata Yang Giok Kok Kong Hwosyo memandang gadis itu dengan matanya yang lebar dan tajam Ia dapat menduga bahwa gadis ini tentulah putri muridnya, maka ia berkata Anak, bagaimanakah kabar ayamu? Dan siapakah kawanmu ini? Coba ceritakan semua yang jelas Yang Giok lalu menuturkan dengan singkat dan jelas tanpa merahasiakan sesuatu kepada orang suci itu Bahkan ia memberitahu pula bahwa N.Y.O. Leong adalah pemuda tunangannya yang mengantarnya sampai ke Gobisan Sebagai penutup penuturannya, gadis itu berkata, Sucong, karena teucu merasa bingung dan selalu dikejar oleh pihak-pihak yang menghendaki pedang Tianhang Kiam Maka akhirnya teucu mengambil keputusan untuk menyerahkan pedang ini kepada Sucong dan minta nasihat selanjutnya Sambil berkata demikian, Yang Giok menyerahkan pedang itu kepada Sucongnya Akan tetapi, Kok Kong Hwasio tidak mau menerima pedang itu dan berkata Yang Giok, mengapa pedang itu kau berikan kepadaku? Pin Cheng sudah mencuci tangan daripada segala urusan dunia Bagaimana Pin Cheng hendak diserahi pedang ini? Yang Giok, mengapakah sendiri tidak bisa memilih orang yang patut diserahi pedang ini? Kulihat kawanmu itu bukanlah seorang yang lemah Mengapa dia tidak mau membantumu N.I.O. Leong terkejut? Karena baru melihat begitu saja, orang tua ini dapat mengetahui bahwa ia memiliki kepandayan Sucong, kata Yang Giok dengan suara manja Leongko ini telah cukup membantuku Kalau tidak ada dia, tentu pedang ini telah terampas oleh pihak lain Kemudian ia menceritakan sepak terjang N.I.O. Leong dalam membelanya dan membela pedang Tian Hang Kiam Hingga Hwasio itu mengangguk-angguk dengan sinar macu kagum Akan tetapi, Sucong, antara Leongko dan Teocu, terdapat perselisihan paham yang besar sekali Menurut Teocu yang hanya mentaati pendirian ayah Pedang ini sepatutnya diserahkan ke dalam tangan seorang calon kaisar Pengganti kaisar yang telah lari itu Dan calon ini haruslah seorang yang benar-benar bijaksana dan patut menjadi seorang pemimpin besar Teocu anggap bahwa pedang ini tidak pantas diserahkan kepada kaisar yang telah dikalahkan oleh pemerontak Akan tetapi, Leongko, menganggap bahwa sudah seharusnya pedang ini diberikan kepada pemimpin pemberontak O.I.E.C.O. Bahkan, bahkan Leongko telah pula membantu pergerakan para pemberontak Setelah berkata sampai di sini, tak tertahan lagi yang Giyok menangis Tiba-tiba Kok Kong Hwasio tertawa bergelak-gelak Ha, ha, kau memang patut menjadi putri Mo Kong Kau sama-sama keras hati dan kukus seperti ayahmu Hi, Yang Giyok, dengarlah Pendirianmu itu keliru Dan seharusnya kau menurut kata-kata N.I.E.O. Enghiong ini Karena dialah yang benar seketika itu juga terhentilah tangis Yang Giyok Dan ia memandang kepada sucowinya dengan matel, terbelalak Hwasio itu mengangguk-angguk Yang Giyok, kau masih muda dan tidak dapat mengikuti kekuasaan alam Yang sewaktu-waktu memang mengadakan perubahan terhadap keadaan dunia dengan tiba-tiba dan tidak terduga Ketahuilah, memang pergerakan orang-orang si O.I.E. itu patut dipuji dan itu pun telah menjadi kehendak alam Kalau tidak, bagaimana ia bisa menumbangkan kekuasaan kasar? Pedang pusaka ini sudah semestinya berada dalam tangan orang yang memegang tampuk kekuasaan di kota raja Dan sekarang yang menjadi pemimpin besar adalah orang si O.I.E. itu Maka dia seoranglah yang berhak memiliki Tian Hang Kiam Yang Giyok tak dapat berkata-kata hanya mendengarkan dengan hati tidak karuhan Akhirnya ternyata juga bahwa tunangannya yang betul Ketika ia mengering ke arah N.I.O. Lyong, ia melihat pemuda itu ju seru sedang memandang kepadanya sambil tersenyum Maka ia menjadi makin malu kepada diri sendiri N.I.O. Lyong, sukakah kau memberitahukan siapa sebenarnya suhumu yang mulia? Barangkali saja Pim Cheng kenal, N.I.O. Lyong lalu menceritakan riwayatnya secara singkat Dan ketika ia menyebut tentang kitab Pahat Kuaim yang Coansi, pendepak itu nampak terkejut dan kagum A.I.E.A., kitab itu telah terjatuh ke dalam tanganmu Ah, si cu, kalau begitu, benar-benar kau seorang pemuda yang berbahagia sekali Ketahuilah, di zaman ayahku masih menjadi menteri, kitab itu telah menjadi perebutan di antara seluruh orang pandai di dunia ini Akan tetapi kitab itu secara tiba-tiba telah lenyap tak meninggalkan bekas hingga tak seorang pun dapat mewarisi kepandayan yang hebat itu Sekarang ternyata Dewata telah memperlihatkan keadilannya hingga kitab itu terjatuh ke tanganmu Hingga dapat kau pergunakan untuk membela perjuangan rakyat Locian Pua, sebenarnya karena Te'acu hanya mempelajari dari kitab dan berkat petunjuk dari Lilokun Suhau Maka Te'acu hanyalah dapat memetik sedikit saja pelajaran dari kitab itu Dan selanjutnya Te'acu masih mengharapkan banyak petunjuk dari Locian Pua, ha, ha, anak muda Dalam hal kepandayan, dimanakah batas-batasnya? Tahukah kau bahwa makin pandai seseorang, akan makin jelas terasa dan tampak olehnya betapa bodoh dia itu Orang yang dapat mengetahui kebodohan dirinya sendiri, barulah pantas disebut orang pandai Aku adalah seorang yang sudah tua dan dalam hal kepandayan silat Tentu aku tak dapat melawan yang muda-muda Suhau Kata Yang Giok, dalam perjalanan Te'acu berdua telah bertemu dengan seorang tosu dari Butong San Bernama Kim Kong Tojin yang hendak datang untuk mencari Liongko ke sini untuk diajak pibu Kemudian dengan panjang lebar Yang Giok menuturkan pengalaman mereka ketika bertemu dengan para perwira Yang dibantu oleh Kim Kong Tojin dan hendak merampas pedang Tian Hang Kiam Mendengar itu Kok Kong Hwesyo mengangguk-angguk dan tersenyum Hektometer, Kim Kong Tojin memang seperti seorang anak kecil yang kukuh dan tidak mau kalah Beberapa pekan yang lalu ia pernah ke sini dan bercakap-cakap dengan Pincheng tentang keadaan kerajaan dewasa ini Maksudnya hendak menarik tenagaku untuk membantu Kaisar memukul kembali para pejuang tani dan merampas kembali kerajaan Ia mengemukakan bahwa sebagai keturunan seorang menteri sudah sepatutnya kalau Pincheng membela Kaisar Oleh karena kami mempunyai pendirian berlainan, maka segera terjadilah perdebatan antara kami dan dia agaknya pergi dengan marah Tidak taunya ia bertemu dengan N.I.O. Si Chu dan dapat dikalahkan Ah, biarlah dia datang, hendak Pincheng lihat sampai di mana ia berani berlaku kurang ajar N.I.O. Si Chu, kau dan Yang Giok boleh berdiam di sini selama tiga hari sambil menanti kedatangan mereka itu Kemudian kau bersama Yang Giok harus mengantarkan pedang Tianhang Kiam ke kota raja dan memberikan pusaka itu kepada O.I.Y.Cou dan sekalian membebaskan Li U Mokong Buridku Sebagai persiapan menghadapi rombongan Butong San yang hendak datang ke situ, Kok Kong Hwasyo minta supaya N.I.O. Liyong memperlihatkan kepandainya Oleh karena maksud Hwasyo ini selain memiliki kepandain tinggi juga mempunyai pandangan yang luas sekali, N.I.O. Liyong tidak berlaku segan-segan lagi dan ia mulai bersilat Mula-mula dengan tangan kosong, kemudian memergunakan senjata pedang Kok Kong Hwasyo merasa kagum sekali dan diam-diam dia memperhatikan untuk meneliti di mana adanya kelemahan-kelemahan dalam permainan anak muda itu Setelah N.I.O. Liyong selesai bersilatia berkata, N.I.O. Si Chu, kepandainmu sebenarnya sudah hebat sekali Jarang aku melihat kepandain yang lebih bagus daripada ini dan benar-benar kitab Pak Kwa Im Yang Cho An Si itu mengandung pelajaran yang luar biasa Pim Cheng tidak sanggup melebih kepandain ini, hanya Pim Cheng dapat memberi sedikit petunjuk untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang mungkin terjadi karena kurang pengalaman Kemudian, dengan telatan sekali Hwasyo tua itu memberi petunjuk-petunjuk kepada N.I.O. Liyong dan minta supaya pemuda itu mengulangi permainan silatnya pada bagian-bagian yang dianggap lemah Kemudian mereka berdua bersama-sama memecahkan dan memperbaiki gerakan yang dianggap lemah itu hingga kepandain N.I.O. Liyong makin meningkat Selain itu, juga Kok Kong Hwasyo menurunkan beberapa jurusilmu silatnya kepada pemuda itu hingga N.I.O. Liyong menjadi girang sekali lalu mengaturkan terima kasih sambil terlutut Tiga hari kemudian, benar saja nampak N.I.O. Liyong beserta dua orang Tosu lain naik ke puncak itu mengunjungi kudil Tian Hwasyo Kedatangan mereka disambut oleh Kok Kong Hwasyo sendiri bersama N.I.O. Liyong dan Yang Giyok Yang datang bersama Kim Kong Tojin adalah Kim Bok Tojin dan Kim Huo Tojin, keduanya adalah kakak seperguruan Kim Kong Tojin sendiri Setelah saling memberi hormat, Kim Kong Tojin berkata kepada Kok Kong Hwasyo Kok Kong Suhau, kedatangan kami ini tak lain selain hendak menengok kesehatanmu Juga kami ingin sekali menyaksikan kehebatan anak muda si N.I.O. yang menjadi tamumu ini Dan juga hendak minta kembali pedang Tian Hwasyo yang dibawanya Karena pedang itu harus kembali kepada pemilik aslinya, Kok Kong Hwasyo tersenyum Kim Kong Tojin, Pim Cheng telah tahu akan maksudmu Jika kau hendak mengajak pibu kepada N.I.O. si Chu silakan Mataku yang tua agaknya memang bernasib baik sekali hingga akan dapat menyaksikan ilmu pedang butong pai Dalam ucapannya yang halus ini, Hwasyo tua itu diam-diam telah mengeluarkan sindiran hingga Kim Kong Tojin memerah muka Totiang, kalau kau masih kecewa dan hendak memberi pelajaran kepadaku, silakan berkata N.I.O. liong yang sebenarnya merupakan sebuah tantangan Mereka lalu menuju ke pelataran depan yang lebar dan sunyi Kim Kong Tojin telah mencabut keluar pedangnya dan tangan kirinya mengeluarkan sebatang cabang kecil dari pohon liu Eh, rupanya Kim Kong Tojin hendak memperlihatkan kehebatan butong kiam tung hawat Dan kabarnya ranting kecil itu lebih berbahaya daripada pedangnya Hebat, hebat kata Kok Kong Hwasyo hingga diam-diam Kim Kong Tojin merasa mendongkol sekali Karena kata-kata ini secara tidak langsung merupakan peringatan kepada N.I.O. liong bahwa pemuda itu harus berhati-hati terhadap ranting kecil dari pohon liu Yang kelihatannya tidak berarti itu Kalau tamu muda mu merasa jerih, boleh juga tuan rumahnya mewakili Kata Kim Kong Tojin kepada Kok Kong Hwasyo secara menyindir Akan tetapi yang disindir hanya tersenyum saja dan berkata kepada N.I.O. liong N.I.O. si cu, apakah benar-benar kau jerih menghadapi jago dari butong pai ini sebagai jawaban N.I.O. liong mencabut Tian Hang Kiam dari pinggangnya dan menghadapi Kim Kong Tojin sambil menyilangkan pedangnya di atas dada T.I.O. tiang, silakan maju, katanya Kim Kong Tojin lalu berseru keras dan mengirim serangan cepat sekali dengan pedangnya N.I.O. liong menangkis tau-tau ranting itu menyambar menuju ke leher N.I.O. liong dalam sebuah totokan kilat yang berbahaya sekali Jauh lebih berbahaya daripada serangan pedang tadi N.I.O. liong cepat mengelak dan sambil menggoyangkan tubuhnya ke kiri, tau-tau pedangnya menyambar dari kanan Inilah hebatnya ilmu pedang P.I.O. im yang Kedudukan kaki N.I.O. liong bergerak-gerak menurut garis-garis dan peraturan P.I.O. Sedangkan tubuh dan pedangnya bergerak-gerak secara berlawanan menurut peraturan Im dan Yang Hingga selalu pedang di tangannya menyerang secara berlawanan dengan apa yang tampak Akan tetapi, karena pada tiga hari yang lalu Kim Kong Tojin pernah merasai kehebatan P.I.O. im yang kiamsud Maka kini ia dapat berlaku hati-hati dan tidak mudah terpedaya Demikianlah, mereka berdua saling serang dengan seru sekali dan kedua suheng daripada Kim Kong Tojin itu hanya berdiri memandang dengan sikap tenang Akan tetapi di dalam hati mereka merasa terkejut dan kagum sekali karena kini mereka baru percaya akan cerita suhengnya bahwa pemuda ini benar-benar hebat ilmu pedangnya Karena kini Kim Kong Tojin menambah senjatanya dengan sebatang ranting pohon liu yang digunakan untuk menotok jalan darah Maka ketangguhannya lebih hebat daripada tiga hari yang lalu, apalagi karena tosu ini kini sedikit banyak telah tahu akan ilmu pedang N.I.O. leong Baiknya sebelum menghadapi tosu ini, N.I.O. leong telah mendapat petunjuk-petunjuk dari kokong hwasyo hingga kelemahan-kelemahan yang masih ada pada gerak-gerakannya kini telah lenyap Hal ini pun mengejutkan Kim Kong Tojin, karena kelemahan-kelemahan yang kemarin dulu ia lihat pada ilmu silat pemuda itu Kini telah lenyap bahkan telah berganti dengan jurus-jurus ilmu pedang cabang gobi yang berbahaya dan ganas Setelah bertewimpur 200 jurus lebih, perlahan-lahan dengan ilmu silatnya yang hebat itu N.I.O. leong dapat mendesak mundur lawannya Pada suatu kesempatan yang baik, ujung pedang Tian Hang Tian berhasil membabat putus ranting pohon liu di tangan Kim Kong Tojin hingga terpaksa tosu itu melayani N.I.O. leong dengan pedangnya saja Kini ia terdesak hebat dan sewaktu-waktu tentu akan kena direbohkan Melihat keadaan sutenya, Kim Bok Tojin merasa khawatir Ia lalu berseru keras, sete, mundurlah dan tubuhnya lalu melayang ke tengah-tengah kedua orang yang asik bertempur itu sambil menggoyang-goyangkan senjatanya yang luar biasa sehelai sabuk yang panjangnya 4 kaki lebih Kim Kong Tojin segera melompat mundur, juga N.I.O. leong hendak mundur Akan tetapi Kim Bok Tojin berseru, anak muda, mari kita main-main sebentar sambil berkata demikian Angkin, sabuk merah, yang berada di tangannya menyambar dan ujung sabuk itu bagaikan kepala ular meluncur Bagaikan hidup menotok ke arah jalan darah K.W.E. Hian Hiat N.I.O. leong terkejut sekali dan mengelak sambil melompat mundur lalu menyabatkan pedangnya untuk membabat sabuk itu Akan tetapi sungguh mengherankan, ketika pedangnya beradu dengan sabuk, sabuk itu berubah menjadi lemas dan ringan hingga tak mungkin terbabat karena baru tersambar angin pedang saja sudah melayang menjauh N.I.O. leong tahu bahwa lawannya mempergunakan tenaga luakang yang tinggi, maka ia berlaku hati-hati sekali dan berjaga diri dengan tenang dan waspada Sabuk di tangan Kim Bok Tojin itu benar-benar berbahaya sekali karena dengan tenaga luakangnya yang sudah terlatih sempurna, kain merah itu dapat menjadi keras, menegang atau lemas dan ulet menurut kemauan pemegangnya Dengan tenaga keras, sabuk merah itu dapat digunakan untuk menotok jalan darah dan dalam keadaan lemas dan ulet, senjata istimewa ini dapat digunakan untuk menyabet atau membelit pedang Kali ini N.I.O. leong benar-benar menghadapi seorang lawan yang tangguh dan berbahaya sekali Biarpun ilmu silatnya luar biasa, akan tetapi senjata lawan yang memiliki tenaga keras dan lemas itu dapat mengimbangi permainannya yang berdasarkan tenaga im dan yang atau tenaga lemas dan keras Terpaksa ia harus mengerahkan seluruh perhatian, tenaga, dan kepandainya agar jangan sampai terkalahkan Pada suatu saat N.I.O. leong menyerang dengan pedangnya yang ditusukan ke arah leher lawannya Ketika Kim Bok Tojin memiringkan kepala mengelap tusukan itu, N.I.O. leong meneruskan senjatanya membabat leher lawan Kim Bok Tojin terkejut sekali Memang semenjak tadi ia sering dikejutkan oleh gerakan-gerakan yang susul-menyusul yang digunakan N.I.O. leong dalam serangannya Ia cepat menangkis dengan sabuk merahnya dan menggunakan tenaga lemas hingga sabuk itu tepat sekali membelit pedang N.I.O. leong menggunakan tangan kiri menghantam ke bawah untuk memukul ke arah pusar lawan dan membuyarkan tenaga luakang lawan yang berpusat di pusar Akan tetapi Kim Bok Tojin juga melayangkan tangan kirinya hingga kedua tangan itu bertemu Telapak kedua tangan itu saling menempel dan tak dapat lepas lagi, seakan akan menjadi lengket Kini terjadi adu tenaga luakang yang mendebarkan dan menegangkan Pedang dan sabuk telah menjadi satu dan kedua tangan kiri pun telah menempel pula Kedua-duanya mengerahkan tenaga hikang dan luakang untuk menjatuhkan lawan Adu tenaga ini berjalan lama karena siapa yang berani melepaskan sebuah tangan akan mendapat celaka D.I.O. leong menggigil dalam mempertahankan tenaganya, sedangkan pada jidat Kim Bok Tojin telah nampak peluh keluar sebesar kacang Semua orang yang berada di situ maklum bahwa keadaan kedua orang itu berbahaya sekali Dan banyak kemungkinan seorang di antara mereka akan terluka hebat Akan tetapi untuk membantu juga sangat berbahaya, karena tidak mungkin lagi kedua orang itu dipisahkan tanpa membahayakan keselamatan mereka Baik di pihak Bu Tong Pai, maupun di pihak Kokong Hawesio, memandang pergulatan hebat dan mati-matian itu dengan dada berdebar dan hampir tidak berani bernapas Terutama Yang Giok yang biarpun belum memiliki kepandayan tinggi akan tetapi telah mengetahui keadaan yang menegangkan itu Ia menggigit bibirnya dan memandang ke arah tunangannya dengan muka pucat Tak terasa pula ira matanya mengalir membasai pipinya Bagaimana kalau N.I.O. Leong terkena celaka atau binasa? Akan tetapi, tidak percuma N.I.O. Leong melatih diri menurut petunjuk kitab Pat Kua Im Yang Coan Si Yang Sakti itu Latihan luwakangnya biarpun belum lama, akan tetapi berkat cara-cara berlatih yang sangat luar biasa dari pelajaran di dalam kitab itu Ia memperoleh tenaga luwakang yang tidak kalah dibandingkan dengan latihan orang yang berpuluh tahun lamanya menurut Kera biasa Oleh karena ini, ia dapat mengimbangi tenaga Kim Bok Tojin yang terkenal sebagai ahli luwakang yang kenamaan Melihat betapa lawannya yang masih muda sekali ini dapat mengimbangi kekuatan luwakangnya Kim Bok Tojin merasa gemas dan marah sekali Dan inilah kekeliruannya Di dalam hal tenaga dalam, pantangan terbesar adalah nafsu marah Karena nafsu ini akan menyerang perjalanan darah dan oleh karenanya akan mengacaukan jalan darah yang telah teratur oleh pernafasan dalam menggerakan tenaga luwakang Maka begitu nafsu itu menyerang ke dalam hatinya N.I.O. Leong dapat merasakan betapa telapak tangan lawannya menjadi panas dan libatan sabuk pada pedangnya agak mengendur Pemuda yang cerdik ini dapat menduga Maka ia lalu memandang lawannya dan mengeluarkan senyum mengejek Melihat senyum ini, makin marahlah Kim Bok Tojin dan makin lemah pulalah pemusakan tenaganya Hingga pada saat yang tepat sekali N.I.O. Leong mengumpulkan pernafasannya dan mengerahkan seluruh tenaga Tangan kiri mendorong dan tangan kanan yang memegang pedang menarik sambil berseru Ah Kim Bok Tojin tak kuat menahan serangan hebat ini Ia merasa betapa dari telapak tangan kiri N.I.O. Leong mengalir hewa dingin yang menusuk dan menyerang terus ke jantungnya Ia merasa dadanya panas sekali dan tiba-tiba saja pedang Tian Hang Kiam yang ditarik oleh N.I.O. Leong berhasil memutuskan sabuknya Dan ia lalu terhuyung ke belakang, lalu berteriak ngeri dan roboh Dari mulutnya memancar darah merah dan ia lalu rebah pingsan Kim Hwo Tojin cepat menotok kedua pundak setengnya dan mengurut-urut dadanya hingga biarpun menderita luka dalam yang hebat Jiwa Kim Bok Tojin dapat tertolong Sementara itu, N.I.O. Leong masih tetap berdiri bagaikan patung Pengerahan tenaga yang hebat itu telah membuat tubuhnya kaku dan untuk beberapa lama ia tidak dapat menggerakkan tubuhnya Hingga tangan kanannya masih memegang pedang yang diacungkan ke atas dan tangan kirinya masih saja dalam posisi mendorong lawan Yang giyok dengan isak tangis lari menghampiri dan hampir lupakan keadaan dirinya dan hendak memeluk tubuh N.I.O. Leong Akan tetapi tiba-tiba lengan tangannya ditarik orang dengan kuat Ketika ia menengok, ternyata yang menariknya itu adalah Kokong Hwo Sio atau Sucowenya yang berkata Yang giyok, tenanglah hatimu N.I.O. Sucu tidak apa-apa, hanya saja ia tidak boleh diganggu pada saat ini Tak lama kemudian, N.I.O. Leong yang telah mengatur kembali pernapasannya dan telah merasa betapa tenaganya telah normal kembali, lalu memasukkan pedang ke sarung pedangnya dan ia menjurah ke arah ketiga tosu itu Aku yang muda telah berlaku kurang ajar, harap Sam Witoti yang sudi memaafkan, dengan hati panas Kim Huo Tojin lalu maju dan berkata Anak muda, kau benar-benar luar biasa Mari-mari, majulah dan layani aku Kalau aku kalah olahmu, kami bertiga takkan banyak cakap lagi dan selamanya takkan mau mengganggu mu lagi N.I.O. Leong maklum bahwa tenaganya sudah banyak berkurang dan ia merasa lelah sekali Akan tetapi kalau ia tidak berani melayani tosu ini, apa akan dianggap mereka? Pada saat itu, Kok Kong Hwesyo berkata sambil tersenyum lebar Hektometer, ketiga kawan dari Butong San, tidak malukah menyerang seorang pemuda dengan bergantian? Apakah hal ini tidak akan menjadi buah tertawaan orang-orang Keng Hwesyo apabila mereka mendengar betapa tiga orang tokoh terbesar dari Butong Pai Secara berturut-turut mengeroyok seorang pemuda yang masih muda sekali merahlah seluruh muka Kim Huo Tojin mendengar sindiran ini Memang, kalau dipikir-pikir, pihaknya telah berlaku tidak pantas Karena seharusnya ia mengerti bahwa pemuda itu telah mengeluarkan banyak tenaga dan kalau sekarang diharuskan bertempur lagi Maka andai kata ia akan mendapat kemenangan, akan tetapi kemenangan dari seorang lawan yang Telah lelah takkan mengharumkan namanya Maka, untuk menebus kekalahan pihaknya dan untuk memikin terang muka karena kekalahan dua kali berturut-turut itu Ia lalu berkata kepada Kok Kong Hwesyo Kok Kong Suhu, bagi pintu siapa saja yang hendak maju anak muda CNIO ini maupun kau sendiri tiada bedanya Kalau pemuda ini hendak beristirahat dan kau mau mewakilinya pun boleh Aku tidak akan memilih lawan Kok Kong Hwesyo tertawa Ha, ha, Kim Huo Toyu, kau harus malu Kakek-kakek tua renta yang hampir mampu seperti kita ini harus berkelahi seperti dua orang anak-anak kecil Ha, ha, aku malu kepada bayanganku sendiri, Kim Huo Toyin cemberut Hwesyo tua, kau pandai sekali bicara dan mencari alasan Kalau kau takut, katakanlah saja terus terang Pling Chow juga takkan memaksamu berkelahi Kim Huo Toyu, apakah artinya takut? Apakah artinya menang atau kalah? Kau sungguh seperti anak kecil saja Akan tetapi, pada saat ini kau adalah tamu Sedangkan Pim Cheng adalah tuan rumah Maka sudah menjadi keharusan umum bahwa tuan rumah harus melayani tamu baik-baik Tentu saja permintaanmu itu tak dapat ku tolak Akan tetapi, oleh karena kita tidak menaruh permusuhan apa-apa Sedangkan nafsmu yang mendesakmu itu pun hanya terbatas pada nafsu tidak puas dan ingin menguji kepandayan belaka Maka marilah kita mengadu kepandayan dengan baik-baik Sesuai dengan kedudukan kita sebagai ketua cabang persilatan Sambil berkata demikian Kok Kong Hwesyo lalu mencabut sebatang tiang kecil yang terpasang dan tertancap di pelataran itu Untuk tempat ikatan tali jemuran pakaian Lalu dengan sebelah tangan ia mematahkan tiang itu menjadi dua potong Kemudian ia tancapkan dua batang tongkat itu ke dalam tanah Agak berjauhan, kira-kira berpisah satu tombak jauhnya Nah, Kim Huo Toyu, marilah kita adu cio huat di atas patok ini Sambil berkata demikian Kok Kong Hwesyo melompat ke atas sebatang patok itu dan berdiri di atas sebelah kaki kiri Sedangkan kaki kanannya diangkat ke belakang dan kedua lengan dikembangkan ke kanan kiri Kok Kong Hwesyo bertubuh tinggi besar Akan tetapi dengan ringan sekali ia dapat melompat dan berdiri di atas patok tanpa bergoyang sedikit pun Maka dapat dibayangkan betapa hebatnya ilmu ginkang dari Hwesyo tua ini Kim Huo Toyu tersenyum dan ia pun lalu melompat ke patok kedua Ia berdiri dengan ujung kakinya, agak merendah dan kaki kedua diluruskan ke depan Tangan kanan bertolak pinggang dan tangan kiri merupakan kepalan menempel diinggang Juga gerakan tosu ini ringan sekali hingga semua menjadi kagum Hwesyo tua, kau berhati-hati sekali Baiklah, kita mengadu kepandayan di sini saja Bagaimana peraturan selanjutnya melihat gerakan lawan ini Kok Kong Hwesyo tersenyum Toyu, kau hebat sekali Marilah kita gunakan angin pukulan untuk saling mendorong Dan siapa yang terpaksa melompat turun dari atas patok dianggap kurang hati-hati Dan selanjutnya tidak boleh banyak cakap lagi Baik-baik dan bersiaplah kata Kim Huo Toyin yang lalu mulai menggerakkan tangan kirinya memukul ke depan Kok Kong Hwesyo lalu mengembangkan tangannya dan mendorong ke depan Menahan angin pukulan lawannya Demikianlah, kedua orang tua itu Saling memukul dan mendorong hingga nampaknya mereka itu berkelahi melawan angin Akan tetapi kalau orang berdiri di antara mereka Barulah orang itu akan mengetahui betapa dari kedua pihak datang angin pukulan yang luar biasa hebatnya Karena biarpun angin pukulan yang dilancarkan itu tidak melukai kulit Akan tetapi dapat melukai paru-paru dan jantung serta segala isi perut Mendatangkan luka dalam yang membawa maut Inilah hebatnya tenaga hikang yang disalurkan melalui pergerakan tangan mereka N.I.O. Leong dan Yang Giok sambil saling berpegang tangan menonton pertandingan luar biasa dan menegangkan ini Dan diam diam mereka hanya berdoa suapai Ya Kokong Hwasio jangan sampai kalah N.I.O. Leong diam diam mengagumi Hwasio tua itu Karena dalam hal tenaga hikang dan kepandayan ginkang Terus terang saja ia harus mengaku kalah kepada kedua orang tua ini Aduh tenaga hikang ini berlangsung lama karena agaknya kedua kakek itu sama tangguhnya Dan tiap-tiap serangan lawan selalu dapat ditahan atau dikembalikan dengan tenaga mereka Akhirnya Kim Hwasio mendapat akal licik dan tiba-tiba saja ia merubah gerakan tangannya Kini ia tidak memukul ke arah lawannya Akan tetapi ke arah patok yang diinjak oleh Kokong Hwasio Terdengar suara krak dan patok itu patah Kokong Hwasio berseru keras lalu tubuhnya melompat ke atas Berjungkir balik beberapa kali baru ia turun di atas kedua kakinya sambil tertawa bergelak T.I.O. Kau cerdik sekali Sayang agaknya kau terlalu banyak menggunakan tenaga hingga jubahmu yang menutup iga kiri menjadi rusak Kim Hwasio cepat melompat turun dan ia merabah jubahnya Betul saja, jubah itu telah terobek lebar hingga angin gunung menghembus membuat kulit iganya terasa dingin Ia menjadi pucat karena maklum bahwa dalam adu tenaga tadi Hwasio tua itu telah menggunakan pukulan pekong ciang yang tidak mendatangkan angin Akan tetapi cukup hebat hingga kalau Hwasio itu berhati jahat Tentu ia telah menderita luka dalam dan bukan hanya jubahnya yang terobek Cepat ia menjura dan berkata, Pinto telah berkenalan dengan pekong ciang yang hebat dan telah berkenalan pula dengan hatimu yang belas asih Terima kasih, terima kasih setelah berkata demikian Kim Huo Tojin lalu mengajak kedua sutenya meninggalkan tempat itu tanpa berani banyak cakap lagi Sebagai seorang tokoh perselatan yang berkedudukan tinggi Ia harus memegang janji dan secara laki-laki ia telah mengaku salah terhadap Hwasio tua itu Kok Kong Hwasio menghela nafas lega? Untunglah mereka itu masih ingat bahwa mereka adalah pendekta-pendekta yang harus memegang teguh kebersihan batin Sekarang tidak ada bahaya lagi, kalian berdua hari ini juga boleh berangkat ke Kota Raja dan serahkan pedang itu kepada pemimpin besar Kemudian mintalah agar supaya Liu Mokong dibebaskan N.I.O. Leong dan Yang Giok mengaturkan terima kasih kepada Hwasio tua yang baik hati ini Dan mereka lalu berangkat secepatnya ke Kota Raja Ketika tiba di Kota Raja, O.I.Y.Cou menyambut kedatangan mereka dengan gembira sekali Karena ia telah kenal dan pernah bertemu dengan N.I.O. Leong yang banyak membantu Pergerakannya Ia menerima pedang Tian Hang Kiam dan mencabutnya dari sarung pedang untuk diperiksa Pedang baik, pusaka bagus Akan tetapi, apakah artinya pedang ini jika dipegang oleh seorang yang berhati jahat Ia lalu menggantungkan pedang pusaka itu pada pinggangnya dan semenjak itu ia tak pernah berpisah lagi dengan pedang Tian Hang Kiam itu Dengan senang hati O.I.Y.Cou membebaskan Liu Mokong yang memang mendapat kebebasan penuh Walaupun tinggal di dalam penjara dan pertemuan antara Liu Mokong dan puterinya terjadi sangat mengharukan N.I.O. Leong lalu mengajak tunangan dan calon mertuanya untuk pergi ke rumah orang tuanya Di mana mereka disambut oleh N.I.O. N.G.W.E dengan gembira O.I.Y.Cou memang seorang gagah perkasa yang berbudiluhur Kata pangeran Liu, akan tetapi sayang sekali Ia tidak pandai memegang pemerintahan Hingga aku sangat khawatir kalau-kalau kekuasaannya takkan bertahan lama Kemudian atas persetujuan kedua pihak, perkawinan antara N.I.O. Leong dan Yang Giok Dilangsungkan dengan meriah dan kedua mempelai hidup penuh kebahagiaan Ramalan dan kekhawatiran pangeran Liu Mokong ternyata terbukti Tak lama kemudian terjadi rebutan kursi di antara para pembesar yang ingin memperoleh pahala dalam perjuangan yang lalu Perebutan kekuasaan inilah yang kemudian melemahkan kedudukan mereka Sementara itu, kaisar yang melarikan diri ke secuhan tidak tinggal diam Ia bersekutu dengan tentara Turki Barat yang disebut Sato dan di bawah pimpinan Li Keyung Empat tahun kemudian, barisan Turki dengan sisa barisan kaisar bergerak maju dan menyerang tiangan Pasukan tani yang kini telah menjadi lemah akibat perebutan kekuasaan itu Terpukul hancur hingga kota raja dapat direbut kembali oleh kaisar atas bantuan Li Keyung dan barisan Turkinya O.I.Y.Cow dan sisa anak buahnya lalu melarikan diri ke Honan, kemudian lari terus ke Provinsi Santung Kemudian, di puncak Gunung Taisan, O.I.Y.Cow yang gagah perkasa ini karena merasa sedih dan kecewa oleh gagalnya perjuangannya yang telah mengurbankan banyak jiwa rakyat dan harta benda itu Lalu berdiri seorang diri dengan pedang Tian Hang Kiam terhunus dan terpegang dalam tangannya Angin pegunungan yang sejuk meniup dan dan membuat ikat kepalanya terlepas hingga rambutnya terurai kepunda dan berkibar tertiup angin, bersaing dengan ikat pinggangnya yang juga berkibar bagaikan bendera megah Ia menegadah memandang awan yang berarak lalu dan berkata dengan suara nyaring, kaisar lalim Biarpun perjuangan kami gagal, biarpun laksaan petani dan rakyat kecil terbunuh di ujung pedang, biarpun aku O.I.Y.Cow akhirnya harus melarikan diri karena kalah dan gagal Akan tetapi ingatlah jiwa perjuangan suci takkan pernah hancur, takkan pernah mati Para pejuang dan pahlawan rakyat boleh mati, mayat boleh bertumpuk-tumpuk, akan tetapi jiwa dan api perjuangan yang timbul daripada derita rakyat yang tertindas oleh kaummu yang sewenang-wenang, takkan padam dan selamanya akan berkobar lagi Kalian lihat dan tunggu saja, akan datang saatnya api ini berkobar dan bernyala hebat dan akan membakar semua penindas dan pemeras, dan akhirnya rakyat yang akan menang Hidup perjuangan rakyat tertindas Setelah berkata demikian, pahlawan yang gagah ini lalu menggunakan pedang Tian Hang Tiam untuk menusuk dada kirinya hingga ujung pedang itu masuk sampai menembus jantungnya Ia roboh terlentang dengan metel, terbelalak, tak berkutik lagi, sedangkan pedang Tian Hang Tiam terpancang di atas dadanya Angin bertiup lalu sepoi-sepoi, tamat Terima kasih telah menonton!